hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Anrabadis kali ini saya buat konten yaitu tentang review custom room untuk Redmi Note 5 nah custom room ini yaitu custom room mungkin dari dari logonya sendiri kalian sudah tahu ini custom room apa yang berbau-bau Jepang itu yaitu namanya bootledger nah custom room bootledger ini yaitu eh basis Androidnya itu Android 10 dan untuk versi bootledger PC nya itu bootledger PC 5 stabil untuk Redmi Note 5 nah apa saja sih kelebihan room ini oke yang pertama dari kernel bawaan kernelnya itu extended seperti biasa dari rata-rata room custom room Android 10 itu menggunakan extended entah kenapa ya mungkin masih pengembang memang cocok dengan custom kernel ini yaitu extended di custom dalam room yang mereka buatnya terus juga fitur yang dimiliki oleh jernyata cukup banyak seperti Android Hapok OS terus air nah sini untuk bootled dumpster itu fiturnya disini harus status bar berstatus bar ada tra 4g icon status bar use on mobile type style terus ada traffic indikator dan misalnya di itu double tab status bar terus di quick setting ada ini cell phone machine shift terus juga custom header terus juga ada musik tile track title nah oke cukup banyak juga eh apa fitur tambahannya HP button yang ini juga ada terus lock screen sini laksinya juga cukup lengkap terus ada notifikasi terus ada power menu seperti biasa tapi tuh advance restartnya ini yang menurut saya emang sering kepakai yaitu enable advance restart karena biar kita masuk recovery itu tidak harus mematikan perangkat lebih dahulu jadi bisa menggunakan tombol power lalu pilih advanced set terus pilih yang recovery terus ada animasi seperti biasa ini animasinya yaitu ada default CRT dan skala nah ini maksud screen of animasi itu saya gunakan CRT ya agar animasi jadi pas kita pencet power off itu seperti ini jadi si perangkat pas matinya itu mirip kayak di TV TV tabung misalkan seperti itu terus juga ada gesture untuk gesture ada apa sweep trippinger to screenshot jadi biar screenshot tiga jari seperti ini terus juga di screen news dan disini ada banyak seri screen tipenya ada partial terus ada auto enable on battery shaper full screen up aplikasi nah dan lain sebagainya bisa kalian mencari atau terapin fitur-fitur itu ketika kalian sudah meng-install custom room ini nanti saya akan mencetakan gimana cara meng-install custom room ini supaya tidak ada masalah juga terus yang mungkin banyak orang cari yaitu fitur bang pengen yang full gesture misalkan nggak ada navigasi seperti ini nah di romnya juga ada fitur full gesture nya nah disini seperti ini nah nah ini full gesture seperti biasa gimana nah ini salah satu rom yang mungkin recommended untuk kalian yang tidak suka dengan tampilan navigasi di perangkat kalian jadi bisa menggunakan full gesture seperti ini kita langsung saja ke tahapan penginstall nya supaya membuat video ini juga tidak terlalu lama disini kalian bisa download linknya ada di deskripsi bisa nanti saya akan ceritakan disitu saya akan menggunakan recovery yang masih sebelumnya yaitu skyhack jadi sebagai janji juga saya yang sebelumnya saya akan mencobanya untuk meng-install custom room android 10 menggunakan twrp skyhack yang tadi yang udah saya install oke langsung saja matikan perangkat terus kita pilih restart pilih recovery nah fiturnya juga cukup menarik di room ini terus juga ada feel yang didapetin dari room buat lajernya menurut saya cukup apik ya apik mati cukup lumayan lah gitu nanti bisa kalian tes sendiri kalau misalkan kalian oh boleh mencoba boleh nyoba atau misalkan pengen nyoba nggak nanti kalian download seperti biasa install seperti biasa nah disini udah masuk ke twrp nya oke langsung saja saya akan wipe seperti biasa nah ini yang di wipe nya bisa kalian perhatikan terus pilih ini jika kalian menggunakan twrp skyhack ini nggak selesai lalu kita install room nya nah ini nama room nya kelihatan oke langsung room wibu room ini populer di jaman waktu saya menggunakan redmi no 3 karena banyak yang menyarankan juga selain room ada satu lagi room apa gitu di redmi no 3 itu cukup populer selain buat lajernya ini karena di redmi no 3 juga sangat banyak banget orang yang menggunakan room buat lajernya cuman masih kalau nggak salah waktu itu masih android oreo entah sekarang sudah pi ataupun android 10 saya nggak tahu nah disini custom room sudah terinstall seperti biasa seperti ini sukses terus kita ini nah untuk apa saya sarankan ketika kalian menginstall opengap atau misalkan bitgap kalian mount terlebih dahulu ini yang empat ini di atas cat chat sistem pendor data kalian mount lalu kalian install bitgap nya ini proses install bitgap ini proses install bitgap ini asalkan versinya asalkan versinya untuk android yang sedang kalian install seakan android 9 harus android 9 jangan sampai menginstall bitgap atau misalkan opengap android 9 ke android 10 itu tidak bisa jadi sesuaikan dengan versi android nya nah setelah selesai ayo kita coba nyalakan build nya mungkin mirip mirip sama android hapok kalau misalkan kalau menurut saya ya room bootlegger ini mirip dengan hapok cuman bedanya mungkin fiturnya kalau di hapok itu disatukan kalau ini dipisah-pisah terus juga fiturnya masih banyak hapok dibandingkan room ini kalau menurut saya tapi ya sesuai selera aja kalau misalkan kalian mencari room yang untuk gaming ya usahakan jangan menggunakan room atau custom room yang banyak kustomisasinya karena itu kustomisasi saat kita digunakan jalankan kayak mengganti situs bar terus mengganti lain sebagainya fitur yang digunakan itu akan memakan memory ram kita jadi usahakan kalau usahakan pengen buat main game room yang banyak fiturnya ya mungkin bisa main game cuman mungkin ada agak agak tersendat karena RAM nya terpakai oleh fitur yang sedang kita gunakan nah ini ROM nya udah jadi dan udah nyala tidak ada setup wizard terus juga seperti biasa lancar masih oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon mohon maaf review kali ini kalau menurut saya ROM ini cocok atau misalkan bikin penasaran juga buat kalian nah yang kekurangan ROM ini yaitu masih menggunakan kamera bukan kamera dari MIUI yang saya sayangkan itu yaitu kameranya yaitu kamera Google seperti ini ini jadi jadi tidak ada fitur buat seperti MIUI cuman untuk hasilnya bisa kalian sendiri hasilnya cukup bagus walaupun bukan kamera MIUI walaupun bukan kamera MIUI nah untuk menama kamera MIUI kalian bisa download MIUI ini ik mode sebagai pengganti kamera ini jadi oke sekian dan terimakasih telah menonton video kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati